Intro Hai Sobat Munda, apa kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Nah menurut kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang Jadi lebih baik kita sekarang langsung kenalan aja nih Ya, aku Pedro dan aku Ayrin Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu gedung yang paling fenomenal Di Universitas Tercinta Kita, Universitas Kisdenduta Wacana Apa ya gedungnya Ayrin? Hmm, apa ya? Biblos! Ya, benar sekali Biblos Dan gak usah lama-lama lagi ya, kita akan langsung mewencerai beberapa teman kita Yang sedang duduk manis nih, yang lagi belajar di gedung Biblos Dan setelah itu kita berkesempatan untuk ngobrol tanya-tanya langsung ke Butiti Selaku Kepala Perpustakaan UKDW Yuk, gak usah lama-lama lagi, ayo kita langsung aja Keep watching! Keep watching! Keep watching! Sub indo by broth3rmax Hai, selamat muda! Sekarang kita ada di ruang baca dan diskusi dari Perpustakaan Biblos Universitas Kisdenduta Wacana Yes, benar banget nih Dan sekarang kita penasaran dan pengen wawancara teman-teman kita Ya Mengenai, apakah mereka tahu mengenai Perpustakaan kampus kita ini? Ya, apalagi yang sering kesini ya, mereka tahu banget So, ayo kita lihat ke dalam Ayo, coba kita cari Halo, boleh ganggu gak? Boleh, boleh aja Oke, kamu kayaknya lagi serius banget Nih tadi cari-cari buku Iya, lagi ntar nih buat tugas Btw, kita punya pertanyaan nih buat kamu Pasti kamu tahu apa artinya Biblos? Biblos, setahu aku sih, itu kumpulan kitab-kitab Tahu gak, Biblos sendiri itu artinya apa? Biblos sendiri itu dari kata Yunani yang artinya itu kitab Biasi, Biblos itu artinya apa? Ayo, mungkin ada yang tahu Lupa Gak tahu, lupa Bukan pengetahuan ya Lupa Ayo, tebang Lupa Lupa Berperpustakaan Perpustakaan Universitas Kristen Dutawacana Diresmikan pada tahun 1993 Tepatnya pada tanggal 30 Oktober Perpustakaan UKDW telah terakreditasi A pada tahun 2016 loh Sobat Tepatnya pada tanggal 20 September Perpustakaan kita ini memiliki moto yang berbunyi Read, Learn, and Lead the World Perpustakaan ini memiliki beberapa ruangan dan fasilitas Di antaranya Ruang Administrasi dan Keuangan Loket Peminjaman Loket Pengembalian Loker Penyimpanan Barang 3 Bilik Membaca di Lantai 1 Ruang Pengolahan Ruang Koleksi Pasca Sarjana Ruang Diskusi di Lantai 3 1 Bilik Baca Kelompok di Lantai 2 Ruang Studi Karel Ruang Komputer Dan 2 Ruang Staff Perpustakaan Perpustakaan UKDW dapat diakses oleh seluruh mahasiswa aktif UKDW Dosen, Staff, dan Karyawan Universitas Kristen Dutawacana Terus dalam seminggu kira-kira kalian mengunjungi perpustakaan ini berapa kali? Kalau saya pribadi sih satu kali Sama satu kali Terus dalam seminggu ini biasanya kakak berapa kali ini mengunjungi perpustakaan? Kalau dalam minggu ini kan kak karena baru hari ini ada kelas itu baru hari ini Cuma biasanya tuh kalau ke perpustakaan dua kali itu pun kalau ada kesempatan kesini Untuk nyari-nyari buku yang belum ada Pertanyaan pertama nih, udah berapa sering sih kalian ke perpustakaan dalam seminggu mungkin? Dan kalau kalian ke perpustakaan tuh apa yang kalian cari? Buku apa gitu? Kami kan masing-masing pasti beda ya? Kalau aku tuh termasuk sering sih cari buku, pinjam buku, terus keadaan waktu luang baca Apa baca, apa biasanya? Kayak yang menurutku susah kayak akutansi biaya, gitu statistik Kalau saya juga sama, biasanya sama-sama dengan dia Kalau aku sih kalau ada tugas baru ke perpustakaan Sama Kamu sering kesini enggak? Enggak terlalu sering sih, jarang Kira-kira dalam seminggu kamu berapa kali ke perpustakaan? Kalau seminggu mungkin dua sampai tiga kali gitu Tahu enggak sih perpustakaan kita ini keakreditasinya udah apa? Enggak tahu ya enggak? Enggak tahu? Kurang tahu Atau mungkin moto perpustakaan? Iya Enggak tahu juga? Enggak Enggak tahu juga, oke Biasanya kalau lagi baca-baca di sini, bacanya di sebelah mana? Di sana Kenapa? Padahal di lantai dua ini ada loh yang lebih luas, lebih dingin Karena ya apa ya, kalau menurut saya itu lebih enak Terus kakak sendiri sering belajar di lantai dua? Tidak terlalu sering, tapi pernah yang untuk baca buku kan? Yang di atas sih Oke Tentang koleksi bukunya nih, apakah sejauh ini udah lengkap menurutmu? Lumayan sih kalau koleksinya sih menurut aku Oke, terus kalau ruang belajarnya? Cukup nyaman sih, enggak ada yang berisik-berisik gitu juga Oke, kamu pernah nyoba ruang belajar yang private di belakang sana? Belum pernah sih, tapi kayaknya asik juga sih Bisa itu sih, lebih konsentrasi lagi di dalam belajarnya kan Seorang-orang juga butuh privasi sendiri kadang kalau lagi belajar ya Oke guys, tadi tuh udah beberapa teman-teman kita Yang udah kita wawancarai Ternyata banyak dari mereka tuh yang enggak tahu ya artinya biblos So, kamu tahu enggak sih apanya biblos? Oh, kita juga enggak tahu ya Kita simpan nanti aja, kita tanya langsung sama pakarnya Iya, siapa dia? Oke Sampai jumpa Hai sobat muda Kemarin di kesempatan yang sebelumnya ini Kita udah kanya ke teman-teman seputar biblos Nah, kali ini kita berkesempatan untuk langsung ngobrol sama Bu Titi Weee Kita ngobrol-ngobrol santai Oh, iya Ini kami penasaran nih Sejak papan Bu Titi bekerja di perpustakaan UKDW? Sudah cukup lama Kalau saya ini, kalau dihitung dari kontrak ya Itu dari 2005 Wow 2005 Tapi saya kan jadi tetap baru 2009 Jadi, saya hitung dari 2009 aja Oke Ya, oke Terus, bagaimana sejarah berdirinya perpustakaan UKDW? Oke Kalau melihat sejarahnya, saya juga belajar dari yang pendahulu dulu ya Nah, itu dulu sebelum ada perpustakaan pusat ini Kan ini diawali dari berdirinya sekolah tinggi teologi Perpustakannya di sekolah tinggi teologi Tapi kemudian berkembang menjadi beberapa fakultas punya perpustakaan Nah, itu kemudian dikumpulkan menjadi satu Sehingga Akhirnya disatukan menjadi perpustakaan pusat pada tahun 1993 Juli 1993 Sehingga di tanggal 1 Juli 1993 Ini ditetapkan sebagai ulang tahunnya perpustakaan Ya Kemudian gedungnya ini Gedungnya ini sendiri Dulu gak seperti ini Ini diresmikan tanggal 3 Oktober 1993 Seperti itu Dulu berarti bangunnya mungkin masih kecil ya? Ya Masih kecil dan Tidak sampai Kalau sekarang kan sampai lantai 3 Kalau dulu itu baru Kalau selama ini kan saya baru tahun 2009 ya Ini sudah dari 100 1.993 Jadi Lama itu dalam kondisi yang masih Ya Seperti itu Ngomong-ngomong dulu gedung biblos ini Sebelum jadi perpustakaan Isinya apa ya? Wajan Sebelum perpustakaan Kalau setahun saya Karena saya kan tahun 2009 Disini pada waktu 2009 ya sudah perpustakaan ini Cuma belum sampai lantai 3 Ya Maksud baru ya berarti Ya Betul Oke Terus Kami penasaran nih Apa aja sih koleksi buku Di perpustakaan ini Itu banyak banget tuh Dari lantai 1 Sampai lantai 3 Wah Kalau koleksinya ya Disini itu koleksi Bukan hanya buku Tapi koleksi kita disini ada Buku Buku aja terbagi dari Bermacam-macam Ada reserve Ada yang Referensi Terus kemudian Koleksinya itu ada juga Periodical Tahu periodical? Berseri Itu terdiri dari majalah Kemudian jurnal Ceta Kemudian Proceeding Nah itu semua ada disini Termasuk e-journal Jurnal elektronik Kita sudah Melanggan Sekarang kita sudah Melanggan Juga CD dan DVD Jadi Cukup lengkap Koleksi yang ada di perpustakaan ini Dan itu ada bahasa lain Mungkin kayak bahasa Inggris Atau bahasa internasional yang lain Buku-bukunya Untuk bahasa kita Yang agak umum banyak Itu bahasa Inggris Dan Kalau yang teologi itu Ada bahasa Belanda Kemudian ada beberapa bahasa daerah Karena Alkitab disini juga berbagai daerah Ada yang Batak Ada yang Jawa Ada yang Sunda Semua ada Itu ada di koleksi reference Dan itu boleh dipinjem gak ya Bu Kalau buku yang umum Itu bisa dipinjem Tapi kalau untuk reference Dan reserve Itu hanya dibaca di tempat Kita tidak bisa bawa ke luar Kalau termasuk CD itu tadi CD itu Kita pinjem disini Tidak boleh dibawa pulang Jadi misalnya Hanya buat dipelajari disini Terus nih Fasilitasnya Yang ada di perpustakaan UKDW ini Berikuti apa aja Bisa dijelaskan mungkin Fasilitasnya ya Ini kita cukup banyak Dari P.E. Corner Ini yang kita kerjasama dengan Bank Indonesia Kemudian ada OPEC Itu untuk mencari Koleksi Kemudian ada Bilik Mandiri Nah ini yang jadi favorit Ini favorit Ini banyak dipakai oleh User ya Bilik Mandiri Itu ada di lantai sebelah sana Dan di sana Tuh Kemudian ada Studi Karel Itu seperti ruangan Yang kita untuk belajar sendiri Sendiri-sendiri Tidak di Tidak seperti Rubik Mandiri Tapi dia sendiri-sendiri Tapi ruangannya luas Itu studi Karel Kemudian ada Lab Literasi Informasi Kenapa disebut Lab Literasi Informasi? Karena di lab itu Kita menyediakan Sekitar 15 komputer Yang mahasiswa disitu Bebas untuk menggunakan Berapa Dari pagi sampai sore Boleh? Wow Kalau misalnya Kita lupa untuk bawa laptop Atau apa Kita bisa akses disitu Disitu juga ada Wifi-nya Sehingga kita bisa akses Internet dengan Free Ada internetnya? Ya ada Terus Kemudian ada ruang AV Di lantai bawah Ya itu Silahkan dipakai Untuk mahasiswa ini Misalnya nonton bareng Lo bar Nah terus diskusi Nah itu kapasitasnya 25 orang Per sesi ya Kemudian ada ruang rapat Kita ada ruang rapat Di belakang Kemudian di atas Ada juga ruang kedap suara Yang bisa untuk rapat Bisa untuk kuliah Dengan jumlah terbatas Itu Kemudian apa lagi ya Saya sampai lupa Samping banyak ya Samping banyak ya Ini Apa namanya Locker Locker Nah locker Locker ini juga baru Kita buat baru Supaya apa Mahasiswa lebih aman Menjaga barangnya sendiri Itu Itu sementara itu Ada hotspot Dan juga Fasilitas Kita juga ada Ternitin Tahu Ternitin? Apa itu? Itu Kita punya Plugiarism checker Ya Tapi kita bagi Di perprodi Sehingga Kalau Mahasiswa itu Untuk mengecekkan Apa samanya Paper Apapun tugas air Itu bisa dicekan Kita Kita biasanya memberikan Pendidikan Untuk bagaimana Menggunakannya Juga e-jurnal tadi Kita sudah melanggan Silahkan digunakan Asik banget ya Sobat Dan ngomong-ngomong nih Tadi Irene tertarik Tentang yang bilik Untuk belajar Privati itu Seperti kita tahu kan Banyak banget Ada tersebar Yang di atas itu Itu caranya Untuk pakai itu Gimana ya? Nah ini kan Karena Apa ya? Peminatnya banyak Kalau dulu kan Untuk satu orang itu Bisa dua minggu Tapi karena Peminatnya banyak Kita membuat Kebijakan baru Untuk satu hari Satu orang Nah caranya Mahasiswa bisa Menghubungi administrasi Kesekretariatan Disitu Menyerahkan Mendaftar Untuk Menjadi Pengguna Bilik Mandiri Dengan nanti Mengambil kuncinya Disana Meninggalkan Kartu Mahasiswa Kemudian Dapat kuncinya Wajah Free Iya Sayang kalau gak dipakai Iya betul Betul Terus ada juga Ruang belajar yang Di atas itu Itu ruang diskusi Disitu tuh Kalau sudah sore Rame sekali Penuh Iya Buat lugas ya Iya betul Selain terang Juga adem Karena Paling gak ngadem ya Terus nih Menurut Bu Titi Hal apa yang menjadi Keunggulan Atau ciri khas Dari perpustakaan UKDW Dibandingkan Dengan perpustakaan Universitas lain Oke Kalau di perpustakaan UKDW Ini karena Melihat dari awalnya Itu kan Fakultas Teologi Jadi koleksi yang ada Disini itu Cirikahnya Di Fakultas Teologi Jadi buku-buku langka Itu ada Disini Termasuk Alkitab yang lama Ada di pojok situ Itu sudah tua sekali Dengan kita Itu tua itu Nah itu Termasuk koleksi Feminis Jadi disini kita punya Koleksi feminis Yang Berbicara masalah Feminis Keperempuan Nah ini kami sudah Baru mengembangkan Supaya nanti Kedepannya Kami ingin punya Pusat Pusat studi Atau apa ya Yang korner-korner Tentang yang berkaitan Dengan feminis Tadi Jadi cirikahnya Ditu Di koleksi Teologi Terus kemarin Kami kan Sudah wawancara Dengan beberapa teman Terus banyak yang bilang Ditambahin dong Bukunya Kayak gitu Biasanya Menambah koleksinya Seperti apa Sudah sehatkan Keinginan Atau request Dari masjid-masjid Atau Gimana Untuk penambahan koleksi Kita ada layanan Di cirkulasi Ada Misalnya Kita berminat Untuk buku apa Ditulis disitu Nanti Kita tampung Dan nanti Kita akan bekerjasama Dengan prodi Nanti Kita lihat Koleksi itu Apakah kita sudah ada Atau belum Dan itu Ketertakainya Seperti apa Nanti silahkan Langsung Mengisi Kebutuhan bukunya Apa Jadi boleh request Nanti kita Pertimbangkan Langsung request Ketertakaian Terus Karena tadi Bukunya kan Banyak banget Dan kayaknya Asik banget Dibaca Prosedurnya Sendiri Untuk masuk Dan meminjam Buku di perpustakaan UKDW Seperti apa Dan siapa saja Yang boleh pinjam Oke Kalau untuk Prosedurnya Mungkin Kalau dari Masuk ya Mahasiswa Ataupun tamu Harus masuk Lewat ini Jet pintu kunjung Ada pintunya ya Ada Disitu Kan Kalau tidak mengetik Lewat komputer Bisa menggunakan Barcode Itu ada Masing-masing ada Kemudian dari KTM KTM Nah Masuk Kemudian Silahkan mengakses OPEC OPEC Tau OPEC Yang dibelakang Masuk itu Ya itu OPEC Itu namanya Online Public Access Catalog Nah itu kita mencari kata kuncinya Kemudian setelah ketemu Itu yang kita maksud Kita cari Kalau misalnya belum tahu Bisa minta bantuan ke petugas Kemudian Dicari Karena kita sistemnya terbuka Terbuka artinya kita mencari sendiri Mencari kerak-kerak Itu maksudnya berapa Ini masuk buku apa Itu bisa dicari Nah Dari situ nanti Sudah ketemu bukunya Kita serahkan bukunya Ke bagian sirkulasi Peminjaman Untuk di Di Apa Diproses Untuk dipinjam Kemudian Masa pinjam itu 2 minggu Nanti kalau kita belum selesai Bisa diperpanjang lagi Sekali Masanya juga 2 minggu Tuh Terus Gampang kan Iya gampang sih ya Gampang Kan perpustakaan UKDW Udah terakreditasi A Bagaimana cara Bu Titi dan rekan-rekan Mempertahankannya Ya Ini akreditasi pertama ya Kita dapat A Karena kita baru Baru pertama kali Untuk mempertahankannya Tentu saja kita harus Dengan kerja keras Terutama kita akan Semakin meningkatkan Mengingkatkan layanan-layanannya Oh Ya Layanan yang belum Sempurna kemarin Disempurnakan Ditambahin lagi Dan termasuk juga Fasilitas-fasilitasnya Yang misalnya kurang bagus Kita perbaiki lagi Nah Bu Nah Bu Kemarin itu Kita buat pada saat akreditasi Kita buat pada saat akreditasi Ini dengan kerjasama Fakultas arsitektur Nah kita bisa membuat Teklan dan juga logo-logo ini Artinya bahwa Lead, learn and lead the world Kita itu membantu Kita itu kebiasaan membaca Akan menjadi stimulus Yang berperan penting Bagi sivitas akademika Kebiasaan membaca Kemudian perilaku membaca ini Akan mendorong sivitas akademika Menuju ke arah tujuan yang lebih baik Bagi diri sendiri Maupun orang lain Nah jadi kita membantu Sivitas akademika Untuk suka membaca Dan buku Dan membaca itu Dijadikan stimulus buat kita Untuk membantu orang lain Berkembang lebih baik Yaitu Jadi Sobat Muda Pokoknya Mau tahu Perpustakaan UKDW itu Read, learn and lead the world Ya Lalu Bu Selama bekerja di perpustakaan UKDW Pengalaman apa Yang paling berkesan Ya Kalau pengalaman sebenarnya banyak Banyak sekali Tapi terutama waktu akreditasi Kita baru pertama kali Dan kita belum tahu situasinya seperti apa Tapi Pengalaman yang berat itu Ternyata membantu kita untuk bisa Oh ternyata untuk menghadapi akreditasi itu Kita harus kompak Pertama kompak dengan tim Kedua kita harus disiplin waktu Dan itu membuat kita jadi tahu Harus melakukan apa saja secara terkata Kemudian yang berkesan yang kedua Kalau menghadapi mahasiswa Nah mahasiswa itu kan bermacam karakter Yang itu semua Membuat kita itu jadi dewasa ya Kita jadi belajar Oh anak yang ini harus diperlakukan seperti ini Anak yang seperti ini harus diperlakukan seperti ini Berbeda-beda tetapi tujuannya untuk sama Bantu mereka untuk Kan user-user harus dilayani dengan baik Jadi kita belajar Kesan saya itu kita jadi belajar Untuk semakin mengetahui orang lain dengan baik Memperlakukan orang lain dengan baik Sukanya yang paling diingat Wah yang menyenangkan sekali gitu Menyenangkan sekali Kalau program kita itu jadi Jalan sukses Itu menyenangkan sekali Nah itu kalau Kan kita beberapa banyak program ya Ada misalnya pada waktu Imlek Kita mengadakan lomba kutu Lomba puisi waktu valentine Nah itu event-event itu kan Membutuhkan pemikiran ekstra Kalau itu berhasil dengan baik Banyak peminatnya Itu kita suka cita luar biasa Kan itu saja yang Program kita berjalan dengan baik Dan didukung oleh semua yang ada di sini Jadi ternyata perpustakaan UKDW ini Juga sering mengadakan itu ya Iya Apa aja bu? Coba dong kasih tau Kalau beberapa Untuk di dalam ini Untuk mahasiswa ada lomba kutu Ada lomba menulis puisi Menulis narasi Kemudian ada lomba membuat cerpen Itu pernah Terus kita juga untuk luar Pengabdian masyarakat Kita mengadakan pelatihan-pelatihan Pelatihan membuat bunga pernah Bunga dari akrilik Kemudian kita juga pernah mengadakan Bedah buku Bedah buku untuk Khusus wanita Pernah Ya Kemudian Beberapa event juga kita lakukan Sehingga Kita ingin perpustakaan ini Semakin dikenal Dikenal tidak hanya di lombongan UKDW Tapi di seluruh Jogja Bahkan di Indonesia Iya Ini pertanyaan Akhir bu Dan juga penutup Apa harapan bu Titi Untuk perpustakaan UKDW Dan mungkin harapan bu Titi Untuk semua Mahasiswa-mahasiswa UKDW Harapan saya Untuk perpustakaan UKDW Karena sudah akreditasi A Berarti kita harus bisa Mempertahankan dengan Bih baik lagi Dan harapan saya juga Layanan yang kita Berikan ini Bisa diterima oleh User yang ada di sini Bahkan yang di luar Dan kita bisa Melayani dengan Lebih baik Lebih baik lagi Dan apa yang kita lakukan ini Tidak hanya untuk kita Tapi Lebih bisa Dilihat Sebagai pelayanan kita Tidak hanya untuk Di dalam Tapi di luar Sebagai salah satu Bahwa kita kan Termasuk Pergranting Kristen ya Melayani Untuk sesama Seperti itu Dan harapannya untuk Mahasiswa-mahasiswa UKDW Ya mahasiswa di sini Harapannya Mari datang ke perpustakaan Sebanyak-banyaknya Gunakan fasilitas yang ada Supaya kalau fasilitasnya Yang ada digunakan Kita tambah lagi Fasilitas lagi Jadi kan semakin rame Semakin Kita itu semakin bermanfaat Buat banyak orang Asik sekali ya Pembicaraan kita Pada hari ini Dan juga Jangan lupa Mahasiswa-mahasiswa UKDW Harus sajin datang ke perpustakaan Baca buku Karena bukunya banyak banget Dan fasilitasnya banyak banget Dan tidak hanya buku Oh iya Bener-bener Terima kasih Butitian Satunya Senang bisa Terima kasih Terima kasih Terus nih Kalau tentang koleksi buku sendiri Menurut kakak-kakak itu Apakah sudah lengkap Koleksi buku di perpustakaan kita? Kalau untuk akutansi sendiri sih Kalau menurutku sudah Sudah cukup sih Cuma seri-serinya gitu Kayaknya perlu ditambahin Soalnya masih ada yang Cuma sedikit gitu Edisi 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 Tapi dari fasilitas belajar Dan juga kenyamanan Gimana menurut kalian Di perpustakaan kita? Hening Jadi kayak Konsen aja gitu kak Gak ada Bising gitu Baik sih Nyaman juga Bersih Terus dari Apa ya Koleksi buku Nah koleksi buku nih Gimana? Sudah cukup lengkap kah? Atau masih banyaknya Yang kurang gitu Kalau Ini matkul Keluarga negaraan sih Itu kayaknya masih Butuh Tambahan buku gitu loh Yang Soalnya yang Tahun ini yang kita cari Gak ada gitu Buku-bukunya Sama Saya juga mencari buku yang sama Jadi Kekurangan buku ya Kalau aku sih dari Aku kan sering baca-baca buku arsitektur gitu kan Tapi Menurut aku Buku-buku arsitektur tuh Masih sangat minim Terus Juga masih banyak buku-buku lama Dan Untuk referensi yang Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu Masih sangat Jauh berbeda Artinya Lebih banyak buku-buku berkualitas Di bahasa Inggris Tapi jumlahnya masih sedikit Ketimbang yang di bahasa Indonesia Oh gitu Kalau biasanya nih Datang ke Perpustakaan ini Untuk cari buku apa sih Apa hanya nugas Atau mungkin mau Baca-baca Atau gimana Kalau aku Lebih suka Ini ya Karena Hobiku memang Lebih Baca buku Jadi aku sering Baca-baca buku Tapi Aku tidak tergantung pada Baca buku tentang Berkaitan tentang arsitektur Tapi Banyak juga Kadang aku baca novel Terus Kadang juga Buku-buku Seperti anak-anak kedokteran Hanya untuk Menambah Wawasan saja Ini lo patut di Apa ya Di Di acungi jempol Ya Di ikuti gitu Jadi Lintas Fakulta Bukan lintas Fakulta Lintas ilmu Lintas ilmu Lintas ilmu Untuk tugas kelompok Ya Kak Itu kan Bahan bacaannya Ada dari Empat atau lima Dan Lima-limanya Tidak ada di Perpus Jadi ya Sarannya Lebih diperlengkapi Lagi Terus Ya Diperbarui Lagi lah Apa tuh Buku-bukunya Karena kan Banyak buku-buku Baru masuk Mau cari disini Tidak ada Kadang Oke Terus dari Segi Ruang belajar Tempat belajar Apakah sudah Memadai Kalau Ruang belajar Ya Saya Serasa Sudah cukup Baik Ya Kak Untuk Sarannya Wifi Sudah ada Untuk Meja Ruangannya Sudah Bersih Dan Bagus lah Untuk Recommended Untuk Anak-anak Belajar disini Terus ada Mungkin Saran yang lain Agar perpustakaan Kita nih Kedepannya Jauh lebih baik Sarannya Sendiri Kalau Buku-buku yang baru itu Ditambahin Terus yang lama tuh Kayak diperbarui lagi Dan Misalnya Buku-buku yang gak boleh dipinjemkan itu Misalnya boleh dipinjemin Gitu Buku-buku yang gak boleh dipinjem Itu ya Boleh dipinjem Tapi waktunya ya Dipercepat gitu loh Karena terlalu singkat ya Iya Kalau abisnya bukunya Kalau mungkin Kamu punya kritik dan saran Tentang perpustakaan ini Perpustakannya sih Udah bagus ya Tapi menurut saya Kadang perpustakannya Mungkin di AC Karena kadang tuh panas Lagi belajar kan gak nyaman Kalau panas-panas Maunya yang adem-adem Kayak gitu sih Tapi yang lainnya Menurut aku sih Masih bagus-bagus aja Untuk fasilitas nih Menurut kalian Udah bagus gak sih Yang diberikan kampus Untuk kalian di perpustakaan Atau ada yang kurang Mungkin kalian punya saran Atau masukan gitu Mungkin dari sedikitnya Internetnya kurang lancar Oke Bye bye Ya gak berasa nih Sobat muda Saatnya kita sekarang Harus pamit undur diri Tapi tenang aja Kita akan membahas Tentang gedung-gedung lain lagi Di episode-episode selanjutnya Selanjutnya Dan pastinya Lebih seru dong Ya so Aku Pedro Aku Ayrin Kita pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax